mulai dirapikan bagian sisi kanan baru pertama kali ini aku tuh lihat kebakaran di depan mata hari ini nganter kakek potong rambut potong rambut dia teman-teman sebelum aku tinggal dan ini dia itu mau ada acara dia potong rambut dulu beresin rambutnya biar rapih udah satu bulan lebih mulai dirapikan bagian sisi kanan kirinya ya nanti dibersihkan biar rapih nah ini ada orang datang juga pelangganya disini kalau potong rambut itu cuma bayarnya itu 100 mp itu 50 ribu uang Indonesia jadi murah ya banyak orang patah potong potong rambut itu disini teman-teman sebentar terus pelayanannya juga bagus dan tempatnya juga bersih nah disana disana kalau mau cuci rambut juga bisa ya disana kalau mau cuci rambut ini disediain hair dryer juga disana bisa kalau mau ditambah pijat atau tambah apa itu bisa teman-teman tempatnya juga strategis habis pulang cukur rambut ya kakak ya eh baby lewat depan maci teman-teman masya Allah masya Allah ya Allah assalamualaikum ini kakak mampir ke taman olahraga sebentar oke nah sama saya gantiin tak mbak sama saya gantiin lambanya ini cuti apa pulang cuti aku ada orang sekarang cuti banget iya tak cuti perang saya sih mbak sebulan sebulan orang belum mau nejarin sampai bali rasiduh rasiduh langkah sampai yang aku pindah kalau mbak udah balik lagi kesini aku pindah berarti cutinya gantian iya ada setelah bulan berarti cutinya gantian iya cutinya gantian sama nang rumah suwi kaya aneh satu bulan setengah satu bulan setengah cutinya oke lah satu bulan setengah ya cuti enak cuti lebaran enggak rumah epi dadah laku kaya sini aku 6 laku seminggu mana ya Allah cepat pulang mbak epi dia habis pulang cuti teman-teman habis pulang cuti satu bulan setengah di Indonesia terus yang gantiin akong dia gantiin akong sebentar yang jagain juga cuti ya jadi cutinya gantian karena yang dijaga mbak epi itu meninggal teman-teman jadi sekarang dia nanti kalau mbaknya sudah datang yang putin terus dia nanti pindah majikan masya Allah semilir anginnya anginnya ya Allah semilir ya Allah enak banget ini gelar kroso ya gelar kroso durung itu taman depan majid teman-teman temak tamannya itu masya Allah bagus banget bagus bersih ini ada mainan anak-anak kecil mainannya anak kecil itu rame banget mainannya jam segini itu anak-anak kecil pada sekolah ya pada sekolah ini sekolahan anak kecil juga ini playgroup kakek aku tuh udah di depan dia aku jalannya nyantai itu teman-teman wow enak banget ya udaranya disini semilir semilir kan luil ya 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 NGOモD MUK never to worry I literally saw video mir strangers aku bilang aku beres comenz aku ngomur aku ngomur drum aku ngomur aku ngomur aku beras aku beras aku ngomur aku meras aku ngomur aku kenapa aku ngomur tapi aku tadi ketika dia yang dia seperti ini dia jadi seperti ini 禍nya dia dia akan melihat susu dia akan melihat susu Melihat dia akan melihat susu bisa di sini harus��는 hari itu tidak ada ke-1 tidak ada ke-2 tidak ada ke-2 tidak akan membraka ata ke-2 jadi harus kuning diambut tidak ada ke-2 agar sekalian pada ke-2 lebih dari ke-3 tidak ada ke-2 mungkin tidak ada ke-4 jadi tidak ada ke-2 jadi tidak ada ke-2 tidak ada ke-2 tidak ada ke-1 tidak ada ke-2 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 jadi . Nah, sekarang AUTO模式 就是我们的风扇 会变成A 那风扇变成A,它就会自动 侦测空气现在的品质 应该需要什么样的风扇 大小,它会自己自动 侦测,所以它会可能 侦测到,譬如说外面可能有 异味的时候,它就会瞬间加强 马力,你可以看一下 跟你们讲一个示范来 假设我现在,原本 我自己手中是调到风扇是7 别人 然后关門 这边 前面 就是 咱尼瑋 刚才 咱尼瑋 咱尼瑋 我们先在塔尸 就像一种 咱尼瑋 咱尼瑋 begitu teman-teman kayak busa apa sofa gitu loh dia tuh masih naik ke atas kayak gitu Allah semoga nggak ada kargan jiwa ya teman-teman semoga ada apa-apa ya asapnya kebal banget takut semuanya harus gitu kan dibawah itu ambulanya semuanya polisinya juga udah siap semuanya tak boleh turun aku Hai majikanku larang tapi kakek sama majikan aku turun dia lihat katanya kamu di rumah saja enggak usah keluar gitu bahaya katanya kayak gitu Hai pokoknya kamu jangan keluar rumah katanya aku disuruh ngecekin semua listrik apa Ega semuanya pokoknya disuruh disuruh ngecek katanya kakek mau turun ke bawah lihat sebentar gitu sama anak majikan itu anak madara gas itu mobil kali semua juga kebanyakan aku juga lagi ngecek baju kan aku juga lagi ngecek baju guys jadi aku aku enggak boleh keluar aku tadi tuh mau turun mau lihat gitu tapi dilarang sama majikan enggak boleh aku harus di rumah suruh jagain rumah itu asapnya yang di belakang tuh masih hitam kabut itu disitu tuh masih ada apinya itu kalau yang ini tuh kalau yang udah agak putih ini tuh udah lumayan ya enggak enggak terlalu ada apinya itu yang hitam itu disana itu layakan kelihatan hitam banget itu apinya besar Hai nanti kalian lihat kan ya Allah semoga enggak ada perban jiwa ya temen-temen doain ya ya Allah semoga kita yang ada di perantauan itu masih ada apinya ya Allah yang ada di perantauan hati-hati ya buat temen-temen semuanya kalau lagi masak apalagi nyugi baju ada listrik pokoknya yang bersangkutan listrik atau apa itu pokoknya harus ditungguin harus hati-hati jangan ditinggal jangan ditinggal pokoknya ya pokoknya jangan ditinggal kalau lagi nyuci lagi masak pokoknya jangan sampai kita itu ditinggal gitu temen-temen soalnya yang namanya musibah itu kita enggak tahu kapan terjadi ya hari apes kita tuh kita enggak tahu temen-temen jadinya kita harus waspada hati-hati pokoknya hati-hati banget kita kerja disini ikut orang ya kita harus jaga apa diri kita sendiri juga di dalamnya masih ada apinya temen-temen apinya masih agak kelihatan kan kalian kan apinya itu apa ya dalamnya susah itu cucunya cucunya kakek juga ikut turun dia tapi aku disuruh jaga rumah kalau temen-temen salam buat semuanya hati-hati ya di luar sana buat temen-temen jangan teledur kita hati-hati di rumah majikan kita kalau lagi apa-apa pokoknya harus dilihatin semuanya ya salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini barang-barang yang habis kebakaran temen-temen itu rumah yang apartemen ini yang kebakaran itu ya dari lantai 5 lantai 6 lantai 7 itu kebakaran ini semua barangnya itu udah mulai diperesin masya Allah itu barangnya semuanya itu ini sampahnya banyak banget itu kayunya sampai gosong-gosong semuanya pekakas ya barang-barangnya itu terbakar habis semuanya masya Allah ya Allah ini dua hari ini ya dua hari ini ya dua hari ini pembersihan kemarin itu sampahnya masih sedikit hari ini numpuk banget tuh sampahnya sampahnya ini kayunya semuanya kebakaran itu semuanya itu barang-barangnya dibuang diperesin semuanya semuanya itu lampunya mati lampunya mati ya mati cuma lantai 1 sama lantai 2 lantai 3 itu yang nyala seluruhnya mati ini aku habis buang sampah teman-teman buang sampah jadi kemarin aku lihat itu sampahnya itu belum begitu banyak ya hari ini tuh sampai satu gunung ini aku mau masuk habis buang sampah dan aku mau beres-beres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati